Terima kasih. Terima kasih. Di tanggal 22 data terbut kita evaluasi dan Alhamdulillah data terbut sangat valid dan Jumat malam kurang lebih pukul 23.30 waktu ini saya tangan kita melakukan eksekusi di wilayah Batola. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jaringan ini merupakan jaringan Kalimantan Barat Kalimantan Selatan. Mereka memang memasuki barang tersebut melalui jalur darat. Jalur darat ini adalah merupakan sana yang sangat efektif buat mereka. Mereka memang dikendalikan oleh salah satu yang berinisial D yang sudah kita dapatkan identitasnya dan dalam waktu dekat juga kita akan melakukan upaya paksa nanti kepada mereka bahwa barang tersebut adalah pesan dari mereka. Untuk dua tersangka ini yang berinisial EBS dan EFT ini adalah merupakan sebuah kurir. Kurir yang diminta oleh seseorang operator untuk mengirimkan barang tersebut ke wilayah Kalimantan Selatan. Nah ini tentunya kita tidak berakhir sampai di sini teman-teman bahwa kegiatan ini juga masih terus kita kembangkan sehingga kita bisa mengukap jaringan yang lebih besar. Dan apakah ini sindikat internasional juga melihat kan barang-barangnya ini dari China juga ada kelihatan tulisan-tulisannya seperti itu? Ya kemungkinan ini dari Golden Triangel yang dimana itu adalah melupakan segitiga emas, wilayah Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sudah diterima atau belum? Belum. Buatnya dia ngambil. Buatnya berapa kali? Terima kasih sudah berapa kali?